Hai co-friends, disini ada soal yang berkaitan dengan hukum Newton. Pada soal ini ada dua balok yang masing-masing bermasa M dihubungkan dengan sutas tali dan ditempatkan pada bidang miring licin menggunakan sebuah katrol. Apabila nanti masa tali dan katrolnya diabaikan dan sistemnya itu bergerak ke kiri, kita diminta untuk menentukan berapa besar tegangan talinya. Nah jadi nanti disini untuk benda yang pertama nanti yakni benda yang sebelah kiri, kita misalkan nanti dapat kita gambarkan gaya beratnya yang selalu menuju pusat bumi, kita misalkan nanti gaya beratnya itu adalah W1 yang dapat kita uraikan terhadap sumbu X nanti menjadi W1 sinus theta 1 dan terhadap sumbu Y nanti, dimana nanti akan ada proyeksi sudut theta 1 diantara proyeksi W1 terhadap sumbu Y dan juga terhadap W1-nya. Nanti letak theta 1-nya seperti pada gambar ini. Dan nanti disini untuk benda yang kedua, yakni benda yang sebelah kanan, dapat juga kita gambarkan nanti dia gaya beratnya selalu menuju pusat bumi, kita misalkan W2, W2-nya ini dapat juga kita proyeksikan nanti terhadap sumbu Y nanti, dimana nanti disini akan ada proyeksi theta 2-nya. Dan nanti disini terhadap sumbu X nanti, yakni persamaannya nanti adalah W2 sinus theta 2. Dan nanti disini akan ada tegangan tali pada masing-masing balok, yakni untuk balok yang pertama nanti kita misalkan tegangan talinya T1, balok yang kedua nanti kita misalkan tegangan talinya nanti T2. Nah, jadi nanti dari soal ini dapat kita ketahui bahwa berat, gaya berat pada balok pertama sama dengan gaya berat pada balok kedua, karena nanti baloknya memiliki massa yang sama, yakni M. Jadi nanti W1 sama dengan W2, itu sama dengan W. Dan tegangan talinya juga nanti sama, yakni T1 sama dengan T2, maka nanti sama dengan T. Nah, jadi nanti untuk kasus ini, yang pertama kita tinjau terlebih dahulu benda yang pertama, yakni benda yang berada di sebelah kiri. Dimana nanti disini kita akan menggunakan persamaan hukum kedua Newton, yakni sigma F sama dengan M dikali A. Nah, jadi nanti disini gaya-gaya yang bekerja terhadap balok yang pertama nanti adalah W1 sinus teta 1 dikurang dengan T1 sama dengan M dikali A. Nah, disini kenapa W1 sinus teta 1-nya bernilai positif? Karena nanti sesuai dengan arah gerak bendanya. Karena tadi kan arah gerak bendanya ke kiri, berarti nanti dia mengarah ke arah W1 sinus teta 1, jadi nanti W1 sinus teta 1 bernilai positif, sedangkan nanti T1-nya berlawanan arah, maka nanti nilainya itu bernilai negatif. Itu sama dengan M dikali A. Nah, jadi nanti disini dapat kita buat persamaan-nya menjadi T sama dengan, karena tadi T1 sama dengan T, maka nanti T sama dengan W1 tadi sama dengan W, maka W sinus teta 1 per M dikali A. Jadi nanti T adalah tegangan talinya, W nantilah gaya beratnya, teta 1 nantilah sudut teta 1-nya, M nantilah masanya, A nantilah percepatannya. Nah, kita misalkan nanti ini persamaan yang pertama, selanjutnya kita tinjau benda yang sebelah kanan, ataupun benda yang kedua, di mana nanti disini sama kita akan menggunakan konsep hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, maka gaya-gaya yang bekerja pada balok kedua nanti disini adalah, T2 dikurang W2 sinus teta 2 sama dengan M dikali A. Nah, disini nanti T2-nya bernilai positif, karena nanti dia searah dengan arah gerak bendanya, sedangkan nanti W2 sinus teta 2-nya bernilai negatif, karena berlawanan arah, sama dengan M dikali A. Nah, jadi nanti disini dapat kita peroleh T2 tadi sama dengan T, itu sama dengan MA ditambah dengan W sinus teta 2. Ini nanti kita misalkan persamaan yang kedua. Nah, jadi nanti untuk mencari percepatannya, maka nanti dari persamaan pertama dan kedua, kita peroleh W sinus teta 1 dikurang MA sama dengan MA ditambah W sinus teta 2. Nah, jadi nanti kita dekatkan yang sejenis, yakni minus MA dikurang minus MA sama dengan W sinus teta 2 dikurang W sinus teta 1. Jadi nanti disini hasilan nanti adalah negatif 2MA, namun nanti kedua ruas ini kita sama-sama kalikan negatif, sehingga nanti kita peroleh persamaannya menjadi 2MA sama dengan W sinus teta 1 dikurang W sinus teta 2. Nah, jadi nanti kita peroleh nanti disini, telah kita peroleh tadi 2MA sama dengan W sinus teta 1 dikurang W sinus teta 2, maka kita peroleh A-nya sama dengan W sinus teta 1 dikurang W sinus teta 2 per 2M. Nah, jadi nanti persamaan A ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua, maka nanti kita peroleh T sama dengan M dikali W sinus teta 1 dikurang W sinus teta 2 per 2M ditambah W sinus teta 2. Nah, jadi nanti disini nilai M-nya dapat kita coret, maka persamaannya menjadi T sama dengan W dikali sinus teta 1 dikurang sinus teta 2 ditambah 2 sinus teta 2 per 2, nanti kita samakan dia penyebutnya. Nah, maka nanti persamaan yang menjadi seperti ini, selanjutnya nanti T-nya itu sama dengan, di mana nanti W ataupun gaya berat itu persamaannya adalah M dikali G, masa dikali percepatan gravitasi. Jadi nanti T sama dengan setengah dikali MG dikali dengan sinus teta 1 ditambah sinus teta 2. Maka nanti disini tegangan talinya itu nanti yang tepat itu adalah yang bagian B. Demikianlah pembahasan soal ini, sampai bertemu di soal selanjutnya.